Intro Malam ini kita mau merenungkan satu topik yaitu bersihkan kacamatamu Saya percaya kacamata adalah benda yang tidak aneh, bukan benda asing buat kita Kacamata adalah alat yang digunakan sejatinya untuk membantu kita agar kita dapat melihat dengan jelas Saya percaya statement ini kita semua setuju Ya kan? Nah problemnya adalah kalau kacamata yang kita gunakan itu tidak pas Baik ukurannya salah, mungkin minusnya salah ukurannya, nggak pas Atau plusnya, ukuran plusnya yang nggak pas Atau tempat pakainya yang nggak tepat Contoh kacamata hitam, kacamata riben kok dipakain di dalam ruangan Ya kan? Atau kacamata kita kotor Kalau kacamata kita itu seperti itu Maka pasti tentunya bukan membantu memperjelas kita melihat Tetapi justru menimbulkan masalah buat kita Kalau kita pakai kacamata yang ukurannya nggak pas dengan kita Baik plusnya atau minusnya Kita akan jadi pusing Jalan juga kita seperti ngambang rasanya Kalau kacamata itu juga kacamata yang kotor Ya kan? Berdebu atau berminyak Ketika kita melihat sesuatu kita akan jadi kabur melihatnya Saya percaya kita semua setuju Dengan pendapat ini Betul ya? Nah padarkah kita bahwa dalam hidup ini Kita akan selalu ketemu dengan kacamata dan kacamata tanda kutip Nah kalau kacamata tanpa tanda kutip itu bicara kacamata yang sesungguhnya Tetapi kacamata yang dalam tanda kutip itu berbicara idioms Bukan kacamata realitas tetapi menunjukkan alat bantu yang mempermudah kita melihat Nah salah satu bentuk kacamata tanda kutip tadi adalah paradigma Apa sih paradigma itu? Minimal ada empat pendapat tentang paradigma yang saya kutip di sini Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Paradigma itu merupakan model dan kerangka berfikir kita Kalau dulu kita lagi sekolah suka dibikin karangan Biasanya kita dibuat suruh buat kerangka karangan dulu Kenapa? Supaya itu membantu kita memfokuskan kita Tentang apa yang akan kita karang Demikian pula dengan paradigma itu adalah kerangka berfikir kita Kalau kita sudah punya paradigma tentang sesuatu Biasanya kita tidak akan lari kemana-mana Tentang apa yang akan kita bicarakan Tentang apa yang akan kita lakukan Berdasarkan semua paradigma kita Yang kedua pendapat yang kedua menurut ensiklopedia Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya Yang akan mempengaruhi dalam hal berfikir atau kognitif Dalam hal bersikap atau afektif dan bertingkah laku atau konatif Jadi menurut ensiklopedia itu paradigma adalah cara pandang orang Nah gara-gara cara pandang inilah yang mempengaruhi berfikir dia Perbuatan dia, sikap dia, tingkah laku dia Nah pendapat yang ketiga Menurut buku Seven Habits of Highly Effective People Karangan Stephen Covey Paradigma itu seperti kacamata Kenapa dengan kacamata yang kita pakai Seperti itulah kita difokuskan pada sesuatu Makanya kuda Biasanya sering dipakai namanya kacamata kuda Supaya dia fokus pada satu sudut pandang Jangan lari kemana-mana Nah menurut Stephen Covey Paradigma itu adalah seperti kacamata Makanya tadi saya katakan Salah satu bentuk kacamata tanda kutip Itu adalah paradigma kita Pendapat yang keempat Paradigma itu berasal dari bahasa Yunani Para yang berarti di samping Dan deigma itu berarti contoh model atau cara pandang Tetapi minimal dari empat ini sudah bisa mewakili Apa sih artinya paradigma Secara ringkasnya paradigma itu apa Paradigma adalah cara pandang kita Yang mempengaruhi pola pikir kita Sikap kita Penilaian kita Dan tingkah laku seseorang Bahasa kerennya adalah mindset Ketika mindset kita Itu sudah terfokuskan pada sesuatu Makanya semuanya akan terpengaruh Semuanya akan terpengaruh Nah disini ada sebuah klip Sekitar 2 menitan yang Mau kita Sama-sama saksikan Bahwa Kacamata tadi Yang kotor Mindset kita yang kotor Itu sangat mempengaruhi pendapat kita Tentang orang lain Sepasang suami istri Dan jendela yang kotor Pasang suami istri baru saja pindah ke rumah baru Suatu pagi Mereka melihat keluar jendela Dan menemukan bahwa pakaian yang dijemur tetangganya Kotor semua Si istri berkata kepada suaminya dengan geli Hei sayang Lihatlah Pakaian yang dijemur tetangga kita Kotor semua Si suami melihat keluar jendela Dan berkata Benar juga ya Mengapa mereka Tidak mencuci bersih Pakaian-pakaian itu ya Keesokan paginya Si istri berkata lagi Lihatlah Pakaian sekotor itu Apa mereka tidak punya sabun cuci Si suami berkata Bisa jadi Di pagi ketiga Si istri berkata dengan nada Agak menghina Hehehe Hah ya ampun Pakaian-pakaian itu kotor sekali Sepertinya mereka tidak tahu Bagaimana cara mencuci yang benar Kali ini si suami hanya diam saja Dan tidak berkata apa-apa Keesokan paginya Si istri terkejut melihat Pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya Semuanya bersih Dia berkata dengan takjub Sambil tertawa Wah Pakaian-pakaian itu bersih Akhirnya tetangga kita belajar Bagaimana mencuci pakaian dengan benar Si suami berkata dengan kiku Sayang Hari ini Saya bangun pagi-pagi sekali Dan membersihkan Jendela rumah kita Terkadang ketika kita melihat suatu masalah Masalah itu sebetulnya Bukan berada di luar Namun berada di dalam Diri kita sendiri Terkadang adalah cara pandang kita yang kurang tepat Yang membuat segala yang di luar Tampak buruk Karena itu Jangan lupa untuk juga Mengintropeksi diri Ketika menemui masalah Kita sudah sama-sama saksikan Bahwa Ternyata problemnya Bukan ada pada si tetangganya Tetapi ada pada Kaca jendela si Suami istri ini Nah Ketika jendelanya kotor Itu Seperti kacamata yang kotor Itu mempengaruhi cara pandang dia Mindset dia akhirnya salah Terhadap tetangganya Dia berpikir tetangganya Tidak bisa mencuci dengan benar Tetangganya tidak bisa mencuci dengan bersih Problemnya bukan ada pada tetangganya Tetapi ada pada Mindset Sepasang suami istri ini Sama seperti kacamata Jika tidak pas Maka akan menimbulkan masalah Demikian pula dengan Mata kita Mata baik Bicara sebagai organ tubuh kita Bisa juga berbicara tentang Cara pandang kita Jika mata kita Baik mata organ tubuh Maupun mata tanda kutip Itu tidak baik Maka dapat menimbulkan masalah buat kita Ketika mata kita Ketika mata kita Hanya Gara-gara ada kotoran Maka kita tidak akan bisa melihat dengan jelas Keadaan sekitar kita Ada ayat dalam Matthew 6 Ayat 22 Yang dengan jelas berkata Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Ayat ini diulang lagi Dalam Injil Lukas Fasal yang ke-11 Ayat yang ke-34 Matamu adalah pelita tubuhmu Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Tetapi jika matamu jahat Gelaplah tubuhmu Saya percaya Kata mata disini Ini bukan hanya berbicara Seperti Sebagai organ tubuh kita Tetapi juga bicara tentang Cara pandang kita Mindset kita Nah Apa sih disini dikatakan Mata yang baik itu Ya Matis 6 ayat 22 Alkitab Bahasa Indonesia Masa kini Menerangkannya dengan kalimat Mata adalah lampu Untuk badan Kalau matamu jernih Seluruh badanmu terang Benderang Alkitab Bahasa Indonesia Masa kini Menggunakan kata jernih Untuk mata yang baik Jadi apa sih artinya Mata yang baik itu Mata yang baik adalah Mata yang jernih Apa sih artinya jernih Jernih itu bicara tidak kotor Jadi mata yang baik itu artinya Bersih Bersih atau tidak kotor dari apa Praduga Bersih dari apa Stigma Bersih dari apa Tidak memakai penilaian Masa lalu Ketika kita tahu Masa lalu seseorang Mindset kita Itu sudah terfokusnya Ke arah itu Sehingga Apapun Perbuatan dia Sekalipun itu benar Kalau mata kita Tanda kutip Mindset kita Masih tetap Menilai Dia Seperti masa lalunya Kita gak akan pernah bisa melihat Kalau orang itu sudah berubah Kita tidak akan pernah bisa melihat Bahwa orang itu sudah benar Kita tidak akan pernah bisa melihat Bahwa orang itu sedang progres Perbaikan 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 Ketika mata kita hanya fokusnya pada kesalahan Sebaik apapun perbuatan seseorang Kita gak akan pernah bisa menilai Kita gak akan pernah bisa melihat Kebaikan yang sedang dia Perbuat buat kita Jadi Mata yang baik Adalah mata yang jernih Dan ini yang Tuhan mau Mata kita digunakan Dengan melihat Bersih tanpa praduga Bersih dari stigma Tidak memakai Penilaian masa lalu Mungkin kita punya pengalaman Yang tidak mengenakan Dengan seseorang Tetapi kalau itu yang terus Ada dalam benak kita Ibaratnya Kita gak akan pernah bisa melihat Orang itu Sedang berbuat hal yang baik Buat kita Jadi mari Mari Malam ini Kita diingatkan Untuk kita punya mata yang jernih Mata yang baik Untuk kita bisa menilai Dengan benar Jika mata kita Tidak terbebas Dari praduga Stigma Stigma itu Stempel Kalau kita sudah Menstempel Mencap Seseorang Oh dia memang begini Orangnya Yaudah Selama cap itu Tidak kita lepaskan Dari diri dia Kita gak akan bisa melihat Orang itu Dengan Sisi yang berbeda Ketika mata kita Tidak terbebas Dari penilaian Masa lalu Maka Kita tidak dapat Melihat kondisi Sebenarnya Di sekitar kita Karena mata kita Hanya terfokus Pada Hal tersebut Satu ketika Ada seorang Anak muda Yang datang Kepada seorang Bijak Lalu Orang bijak Ini berkata Nah Tolong isi Segelas Isi Segelas Air Penuh Lalu Kamu bawa Gelas ini Dari titik ini Ke titik itu Tanpa Tumpah Airnya Yang di dalam Gelas itu Ketika anak muda ini Menjalankan Perintah dari Orang bijak ini Dia jalan Dengan penuh Perhatian Matanya Terfokus Pada Gelas Yang dipegang Dia jalan Terus Dari start Sampai ke finish Lalu Dia bilang Sama orang bijak ini Ketika dia sampai Di garis finish Dia bilang Kepada orang bijak ini Saya sudah menjalankan Perintah Bapak Lalu Orang bijak ini Bertanya Apakah air Dalam gelas itu Tumpah Dia bilang Tidak Satu tes pun Tidak tumpah Dia bilang Wah hebat kamu Bagaimana Caranya kamu Membuat Agar tidak Tumpah Karena saya Fokus Fokus Melihat Mata saya Fokus Melihat Pada Air dalam gelas Yang saya pegang Lalu orang bijak ini Bertanya lagi Apakah kamu Memperhatikan Apa yang terjadi Di sekitar kamu Ketika kamu jalan Apakah kamu Mendengar Suara-suara Percakapan Atau suara Apapun Ketika kamu Berjalan Anak muda ini Bilang Tidak Saya tidak Mendengar Apa-apa Karena Saya Fokus Pada Gelas Yang saya pegang Demikian pula Dalam kehidupan Kita Ketika Fokus Kita Mata Taca Mata kita Mindset Kita Itu Hanya kita Fokuskan Pada Kesalahan Orang Di masa Lalu Pada Stigma Yang kita Berikan Kepada Orang Itu Maka Sebaik Apapun Perbuatan Dia Kita Tidak akan Pernah bisa Melihatnya Karena Kita sudah Fokus Kita Hanya Pada Kesalahan Kita Tidak Bisa Melihat Kebaikan Kebenaran Perbuatan Yang benar Dari orang Tersebut Mari Kita Bersihkan Kacamata Kita Apa yang Bisa kita Simpulkan Yang Pertama Pola Pikir Kita Bisa Memerangkap Tanda Kutip Memerangkap Orang Lain Dalam Penjara Yang Tidak Nyata Kita Memenjarakan Dia Dalam Suatu Situasi Dimana Seakan-akan Dia Adalah Perpidana Dia Selalu Orang Yang Salah Terus Dia Tidak Pernah Bisa Benar Kenapa Karena Pola Pikir Kita Yang Salah Sama Seperti Sepasang Suami Istri Tadi Jendelanya Yang Salah Bukan Tetangganya Yang Salah Mindset Dia Itu Memerangkap Tetangganya Dengan Perkataan Dengan Pikiran Oh Tetangganya Tidak Bisa Mencuci Dengan Benar Kesimpulan Yang Kedua Jika Mata Kita Terfokus Pada Hal Tertentu Maka Kita Tidak Bisa Melihat Hal-hal Di luar Fokus Tersebut Seperti Kacamata Kuda Dia hanya Difokuskan Melihat Kedepan 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 Dan Kedepan Sehingga Apa yang terjadi Di sekitar Dia Kanan Kirinya Dia Tidak Tidak Bisa Lihat Demikian Pula Ketika Mindset Kita Kacamata Kita Kotor Itu Kita Tidak Bisa Melihat Keadaan Yang Sebenarnya Di sekitar Kita Dan Kesimpulan Yang Ketiga Paradigma Kita Bisa Benar Dan Juga Bisa Salah Gimana Caranya Kita Ngecek Paradigma Kita Benar Atau Salah Yaitu Dengan Mencari Kenyataan Kenyataan Yang Terjadi Contoh Misalnya Seorang Mindset Kita Terhadap Seorang Dia Salah Tetapi Apakah Benar Dia Salah Atau Tidak Kita Lihat Kejadian Kejadian Yang Lain Kenyataan Kenyataan Yang Lain Apakah Mendukung Bahwa Dia Itu Benar 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 Atau Dia Benar Benar Salah Jadi Pembuktiannya Bukan Penentunya Di Kita Tetapi Ada Pada Keadaan Sekitar Kita Makanya Kita Harus Cernih Melihatnya Dengan Cara Membersihkan Kacamata Kita Membersihkan Mindset Kita Terakhir Saya akan Tutup Dengan Jalan-jalan Ke Gunung Semeru Harus Siapkan Daya Tahan Mari Siapkan Paradigma Baru Agar Selaras Dengan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Saya Kembalikan Ke Bapak Host Man Tuhan Tuhan Terima kasih.